Dari ibu kota, pasangan suami istri mengajak anaknya yang masih balita saat menjamret. Desakan ekonomi merupakan alasan keduanya melakukan perbuatan tidak terpujinya tersebut. Polisi Metro Jakarta Utara merilis pasangan suami istri penjamret, Yaakob Rankor Ratap dan Rusmini Senin Malam. Ironisnya, dalam melakukan aksi tersebut, pelaku mengajak anaknya yang berusia 3 tahun. Nah, ketika ada tersangka, ada korban yang melintas, memegang handphone, salah satu produk handphone, itu diambil oleh tersangka dan kemudian saudari R dan anaknya turun untuk memberikan kesempatan saudara R ini untuk melarikan diri sejauh-jauhnya. Dan hal ini sudah dilakukan menurut pengakuannya sebanyak 5 kali. Sang istri Rusmini berkilah awalnya tak punya niat menjamret. Desakan ekonomi dijadikan alasan kegiatan tak terpujinya tersebut. Sudah berapa lama? Aku baru kejua, Pak Ali. Hah? Masa yang gak? Yang ngajakin duluan siapa? Suami? Suami aku menjamret langsung, ngajak, tadi niatnya mengambil makanan, tiba-tiba ada bambang yang jauh, kan? Masa yang biasa, ya? Kedua pelaku yang merupakan warga Tanah Merah Koja, Jakarta Utara ini ditangkap polisi pada Senin Dinihari. Pasangan suami istri ini ditangkap saat melancarkan aksinya di Jalan Hibrida Raya, Pegangsaan 2, Kelapagadi, Jakarta Utara. Pasutri ini terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman penjara selama 12 tahun penjara. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Terima kasih.